Penyelenggaran Pesta Demokrasi pagi tadi berlangsung damai dan kondusif namun yang perlu dijaga kondusifitasnya adalah mengawal suara sampai real count KPU. Rekabilulasi berjenjang akan dilakukan maka kita akan menunggu nanti seperti apa hitung nyata yang akan diumumkan oleh KPU. Saya ke Kang Ubet ya. Kang Ubet, apa tanggapan Anda mengenai irit bicaranya dua kandidat lain, Pak Ganjar dan juga Pak Anies? Ya saya kira Pak Anies dan Pak Ganjar tentu saja adalah orang yang cukup matang di dalam politik ya. Karena itu mereka tentu tidak buru-buru mengomentari hasil KUIKO. Dan tentu sebagai kontestan mereka juga bekerja mesinnya, mungkin juga mereka menemukan data-data yang mereka tidak bisa dipublikasikan saat ini misalnya. Apa data kecurangan, data macam-macam, baik manipulitik dan macam-macam. Ini kemungkinan. Yang kedua tentu sebagai calon presiden mereka menerapkan prinsip kehatian-hatian. Tidak buru-buru terhadap informasi yang sekarang terjadi. Saya kira itu cara terbaik ya, yang dilakukan oleh dua pasangan calon yang lain. Cuman saya kaget karena pidatonya Prabowo dan Gibran itu seperti pidato kemenangan. Padahal belum diumumkan secara resmi. Masih semu ya? Masih semu ini. Masih prediksi kan KUIKO. Jadi sebetulnya ini juga sebetulnya ruang bagi KPU untuk membuat aturan baru ke depan misalnya seorang kandidat calon presiden. Tidak boleh pidato di tengah-tengah KUIKO. Karena seolah-olah bisa dia pidato kemenangan. Lalu kemudian bayangkan nih Mas. Kalau misalnya tiba-tiba nih, tiba-tiba ini kan KUIKO baru sekitar 50% gak nyampe ya. Mungkin ada yang 70%. Sudah ada yang mencintai 80% juga. Ada yang 80%. Tiba-tiba kemudian RILCONnya justru Prabowo hanya dapat 50,50% misalnya. Artinya tidak sampai 51%. Berarti itu kan akan terjadi dua putaran. Harus dua putaran itu. Karena itu aturannya seperti itu kan. Sementara Prabowo sudah pidato seolah-olah adalah pidato kemenangan. Dan itu diakini oleh para pengikutnya. Bahkan ditonton oleh ribuan orang di situ. Artinya ada keyakinan kolektif bahwa Prabowo menang. Sementara keputusan resmi KPU misalnya mengatakan terjadi dua putaran. Ini kan menimbulkan satu tensi sosial baru. Karena itu sebetulnya KPU perlu buat aturan tuh. Bahwa kontestan tidak boleh pidato saat KUIKO. Karena itu menimbulkan persoalan baru nanti pada waktunya. Kemudian yang lain saya kira yang perlu saya komentari juga isi pidatonya. Ya terlihat pidato kemenangan. Meskipun juga ada salah-salahnya di situ kan. Dia sebut pemilu kitalah pemilu terbesar di dunia. Salah. Pemilu terbesar di dunia itu adalah India. India itu DPT 900 juta mas. Indonesia DPT cuma berapa? Ya 204 juta kan. Jadi memang salah juga Prabowo. Saya kira perlu diingatkan juga. Hati-hati bicara. Jadi pidato itu menurut saya harusnya di awal Prabowo mengatakan. Ini bukan pidato kemenangan. Karena KUIKO adalah hasil prediksi dari sampel TPS. Jadi di awal itu sudah ada disclaimer di situ. Tapi Prabowo tidak melakukan itu. Seolah-olah sudah menang. Dan ini yang secara psikologi politik bisa menimbulkan persoalan baru. Saya kira itu catatan saya. Baik saya ke Gilbran. Gilbran tadi, Gibran Raka Buming Raka mengatakan kami bisa berada di sini karena anak muda. Anak muda benar-benar anak muda atau anak muda dengan privilege? Yang jelas bukan anak muda yang keturunan presiden ya. Keturunan anak presiden secara langsung gitu kan. Jadi saya rasa mungkin beliau berhak juga untuk mengklaim demikian. Karena pada, meskipun ini KUIKON ya, tapi saya rasa ya Mas Gibran dan Pak Prabowo akan menggunakan apapun caranya untuk melegitimasi hasil KUIKON gitu kan. Bicara soal partisipasi anak muda bukan sebatas soal memilih sebenarnya. Tapi bagaimana caranya anak muda bisa mengawal hasil pemilihan itu. Mari kita lihat, kalaupun pada akhirnya, pada hasil dari real count Pak Prabowo dan Mas Gibran akhirnya menjadi presiden dan wakil presiden. Memenangkan konteksasi pada tahun ini, mari kita saksikan apakah benar mereka akan benar-benar mengakomodir kepentingan anak muda. Dan kita sebagai anak muda juga harus mampu untuk mengawal hasil dari pescah demokrasi ini. Itu yang saya takutkan Mbak. Kenapa? Karena yang saya khawatirkan adalah ketika kita terlalu berfokus pada pemilu, agenda-agenda pasca pemilu lah yang kita lupakan. Demokrasi bukan soal pemilihan, tapi bagaimana caranya untuk mengawal hasil pemilihan. Nah, itu dia salah satu yang paling penting. Luar biasa. Dan nanti kita akan lanjutkan dialog ini. Mas Gibran dan juga Kang Ubet, kami akan kembali saat lagi untuk anda. Tetaplah di Indonesia Milih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.